Teman motion, Badan Pengawas Pemilu Kota Manado secara resmi mengirimkan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang berisi rekomendasi agar pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan. Imbauan ini disampaikan bahwa selu mencermati adanya keluhan di masyarakat terkait perbedaan data dalam sistem yang ditampilkan oleh aplikasi Sirekap dengan hasil C1 dari beberapa TPS. Di konfirmasi terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Ferli Kaparang mengatakan telah menerima surat imbauan tersebut dan pihaknya memastikan saat ini pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan sekota Manado sedang berlangsung dan berjalan lancar. Tidak ada penundaan, yang ada ialah pleno di tingkatan kecamatan sempat diskors dengan alasan karena sistem aplikasi Sirekap mengalami sedikit gangguan. Gangguan dalam aplikasi Sirekap tersebut diantisipasi dengan menggunakan aplikasi Excel berumus sebagai pengganti Sirekap saat terjadi gangguan. Ketika dibuka, planonya itu sudah jelas. Data di situ yang dipakai. Karena bisa saja Sirekap itu mungkin ada yang edit, data hasil juga mungkin ada yang berbeda. Tetapi dengan membuka plano, itulah hasil yang utama karena C plano itu merupakan data otentik dari tiap TPS yang bisa digunakan dalam setiap rapat pleno. Jadi Sirekap itu cuma sebenarnya alat pendukung, alat pembantu, bukan alat penentu. Yang penentu itu C plano, yang kalau dari TPS-TPS untuk diplenokan di tiap kecamatan. Terima kasih telah menonton!